Assalamualaikum teman-teman semuanya ya Hari ini kita akan unboxing ini guys Ini adalah Anbernik RG35XX Ini baru banget datang ya guys Nah ini ada alamat saya tapi saya tutupin aja Pake spidol dan saya gini guys Dihalangin aja ya guys ya Karena takut ada sesuatu guys Oke langsung aja kita buka ya si ini si dusnya Saya penasaran banget teman-teman ya Dengan isinya seperti apa Karena ini pertama kalinya channel kita Nge-unboxing Anbernik RG35XX Retro Gaming ya guys ya Jadi dia Wah aman ya Siap tuh Kayaknya dilapis lagi ya Nah Ini kita lihat nih dalamnya Kayak gimana guys Pokoknya disini Kita bukan Review Sekali lagi bukan review ya guys ya Kita hanya unboxing Jadi buat teman-teman yang Mau nyari reviewnya mungkin nanti guys Kita akan reviewnya nanti setelah Unboxing ya Yang jelas kita unboxing dulu Video selanjutnya baru mungkin guys Nah ini dia guys ya Oke Anbernik RG35XX nya Ini dia guys Saya beli Di Tokopedia Kebetulan saya beli yang harganya murah guys Karena ini bekas Kalau barunya harganya 750 ribuan Kalau bekasnya ini saya dapet dengan harga 500 ribuan guys Ini Silahkan ya Lihat aja guys Gitu seperti itu ya Nah By the way Karena ini bekas Makanya gitu Kita unboxing juga guys Ini dia buku panduannya Tuh ya Seperti ini Nah mungkin buku panduannya Nggak usah dibaca lah Wacincong-wacincong Masa bodoh guys Ini dia dusnya Pokoknya seperti ini guys Belakangnya kosong Jadi kayak mainan-mainan Gimana ya guys ya Bentuknya ya Nih Kita buka aja guys Unburnic RG35XX nya Oke Ini dia konsolnya ya guys Nih Aku tadi tadi ada elap Ini nih Kita elap dulu ya Untuk melihat Layarnya aman tidaknya Karena yang paling utama itu Dari Unboxing apapun ya Teman-teman ya Makanya ada video unboxing Ada video review Dipisahin biasanya gitu ya Adalah Konsolnya Si unitnya Apakah aman atau tidaknya ya guys ya Oke Langsung kita lihat ya Ini bagian depannya seperti ini Layarnya ya guys ya Ini dia ya Untuk speknya Saya tulisin disini aja guys Biar kalian lihat ya Speknya disini ya Nih Nanti Langsung muncul Keren pokoknya Nah disini ada Tombolnya ya Tombol arahnya Oke Seperti ini bentuknya guys X-A-B-Y ya X-A-B-Y Berarti kayak di Nintendo guys Disini ada menunya Ada serek dan starnya juga ya guys ya Oke di bagian belakang ada L1 dan L2 R1 dan R2 Jadi gini guys Penempatannya ya Ini gini Tek 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 Kayak Gimana ya Biasanya kan Kalau di PS itu Untuk bagian ini guys Di bagian bawah ya Si R2 nya ini R2 nya Dan L2 nya di bagian sini guys Bukan di bawah Bagian sini ada tombol untuk menghidupkan Terus disini ada tombol R juga Apa R ini ya Ini memorinya Dan ini Apa ini slot memory guys Ada 2 ya guys slot memory nya ya Yang ini sama yang ini Ternyata Saya juga baru tau guys Ternyata ada 2 slot ya Nah Seperti ini ya Memorinya 64GB Gitu guys 64GB lumayan Sudah dapet memory juga ya Pokoknya nanti teman-teman lihat aja ya Kalau yang barunya Harganya berapa Nanti saya Kasih aja Link nya di kolom deskripsi Yang barunya aja ya guys ya Nah ini untuk on off nya Dikini aja ya Mungkin ya Set Ini Oke Ini udah hidup guys Dan kita lihat Disini ada Charger nya Kalau nggak salah ya Charger nya itu adalah Nah Kabel USB Type-C Ya USB Type-C doang Ya mungkin untuk charger nya Nggak akan saya gunakan Paling saya gunakan charger handphone saja Ini dia baterai nya disini ya guys ya Tuh Oke Ada terkini Oke Gini ya Ada favorit Oke Oke guys Ada konsol Nah Nah teman-teman Ini dia untuk bagian konsolnya Seperti ini nih teman-teman ya Disini ada core Nah core nya kita lihat ya Tuh Oh game-game ding dong guys Game-game ding dong ya Seperti ini ya Nih Oke Nah disini juga ada themes ya Jadi tema untuk boot logonya Nih boot logonya seperti ini Nah Bukan banyak ya Nanti teman-teman bisa digunakan aja guys Ada One Piece juga guys temanya ya Ada apps juga teman-teman ya Ini apps apa tuh Teman-teman banyak pokoknya Terus disini ada arcade juga Nih Game arcade banyak juga guys Disini ya Tuh game arcade Terus emulator CPS 3 Ya kita Nih lihat guys Banyak guys CPS 3 Terus disini ada CPS 2 Wuhh Banyak ya Game-gamenya banyak guys Ternyata ya Ini apa nih Tuh guys Ini kayaknya Seru-seru guys Game-gamenya ya Banyak ya Untuk penyuka mainan jadul ini Cocok banget guys Ini ada CPS 1 Pokoknya banyak ya Game-gamenya tuh Lah ini game-game jadul ini Cocok banget guys Atari Ya terus masih ada lagi nih Coba kita lihat tuh Nah ada PB Arcade SFC WS Video Ya Terus disini juga ada MD Neo Geo NGP PCE PS Yes ada PS Ada Port Ada Poke Poke apa nih Oh Pokemon gitu ya Pico juga guys Ini game Pico Egg ya Setelah saya ini Pico Egg Jadi game-game yang Dibuatnya tahun-tahun Kekinian Kekinian Tapi dia Konsepnya Konsep game jadul Nah Yang paling saya suka Tentu saja game yang Untuk PS 1 guys Nah kita akan cobain ya By the way ini Temen-temen bisa lihat ya Layarnya ini Wah bagus banget ya Tuh seperti ini layarnya Mantep banget guys Kita bandingkan sama PSP Jujur ya Kalau ketajaman mah Ini Ya tajaman ini guys Karena ini resolusinya lebih tinggi guys Ini saya tulisin resolusi yang ini disini Ini disini guys Pokoknya ini Lebih bagus guys Untuk resolusi Tapi dia Tetap Kalau PSP gitu Itu bisa memainkan game PSP Kalau ini Maksimal PS 1 Nah mungkin Kita akan Coba Game CTR ya Coba CTR ya Uh layarnya bener guys Bagus banget ya Layarnya asli Ini parah Lihat guys Main CTR guys Wah Oke Wah Lumayan seru ya CTR di layar sekecil ini Tapi dia resolusinya Bagus ya guys Tuh Wah Mantep guys Seru ya Ini wah Ini bakalan jadi konsol Yang imut-imut Tapi menyenangkan Gitu guys Nah sekarang Kita nyoba game Dragon Ball ya Tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!